Halo guys, ketemu lagi di channel kita di Hobi Santai guys Oke, kali ini Hobi Santai main game Roblox ya guys Ini permainan Block Freed guys Oke, hari ini Hobi Santai mau fokus leveling ya guys ya Targetnya mau ke level 600 guys kan Tanggung ini, udah 585 guys Tinggal sedikit lagi level 600 Oke guys, langsung saja kita naikkan levelnya guys Jadi kita akan quest ini di pulau langit ya guys ya Di dataran langit Ini pedang saber yang kemarin Hobi Santai dapatkan dari quest ya Dari misi ya guys ya Untuk attack atau demagenya sih lebih kuat yang golok yang kemarin guys Goloknya lebih kuat guys Oke, kita langsung ke tempat kita quest dulu guys Langsung ke tempat questnya ya Pulau langit guys, ini dataran langit Jadi di atas sana ya guys ya Ini dia sama dengan ceritanya One Piece ya guys ya Jadi ada dataran langit yang Dimana Luffy nanti mengalahkan itu ya Dewa Gunturnya guys ya Nanti kita juga akan coba mengalahkan Dewa Gunturnya guys Apakah kita berhasil ya Apakah Hobi Santai bisa mengalahkan Dewa Gunturnya Atau Hobi Santai malah tersambar dengan petirnya guys Oke guys Coba saja ya Coba guys Kita naikkan level dulu guys Naikkan Target 600 ya Target ke 600 guys Biar cepat levelnya guys Hobi Santai kemarin ada ketemu ya Orang sudah level 2000an guys Dah set guys Mantap Mainnya berapa lama itu level 2000 ya guys ya Kalau mau ke level 2000 harus berapa lama guys Oke ini attacknya kan cuma 800 lebih sampai dengan 900 ya guys Hobi Santai ganti saja guys Pakai Golok ya Tetap Rasanya Golok masih lebih kuat guys Lalu ada efeknya juga kan Efeknya untuk memukul balik musuh ya guys ya Tuh 900 guys Beda 100 guys Satu kali tebas itu 900 damage-nya guys Apa karena Mastery-nya ya Mastery-nya sudah level 200 lebih ya Masa selisih dari Mastery sih guys Oke Ini Tuh 900 Semua seribu ya guys ya Gimanapun rasanya pakai Golok lebih enak ya guys ya Hobi Santai sudah terbiasa pakai Golok guys Jadinya kita pakai Golok ya Oke ini nanti kita naikkan saja guys Hobi Santai akan naikkan lagi pedangnya nanti ya Golok ya Yang bawa Golok dalam karakter One Piece yang pakai Golok siapa ya guys ya Oh iya guys ada satu Yonko yang pakai Golok ya guys ya Itu siang kumis putih guys Kumis putih ya Tapi sekarang udah nggak ada guys Dia kena kena bunuh sama si Tits ya Oke Kita coba lagi guys Coba lagi kita leveling ya Kita leveling guys Main leveling ya Leveling guys Oke Dikumpulkan semuanya guys Satu-satu dikumpulkan ya Oke Jadi kita kumpulkan Lalu kita kalahkan semua sekaligus guys Biar kita cepat naik levelnya guys Oke Levelingnya memang seperti itu ya guys Mau tak mau ya guys ya Jadi memang butuh waktu guys Untuk naikkan level ya guys ya Makanya hobi santai bilang Kalau level 2000 lebih itu butuh berapa lama mainnya guys ya Apalagi Atau mungkin dia bisa main terus-menerus ya Dalam satu hari mainnya non-stop gitu guys ya Kalau hobi santai kan mainnya kalau ada waktu luang guys Jadi cuma main sebentar-sebentar aja guys ya Antara satu jam ya Maksimal satu jam guys Setengah sampai dengan satu jam guys Jadi nggak full-full gitu guys Kalau full-full gitu Mungkin bisa guys Satu hari full Mungkin saya mainnya banyak ya Tapi nggak ada waktu luangnya guys Nggak sempat guys Oke Jangan juga ya guys ya Kalau bisa jangan seperti itu mainnya guys ya Karena nanti kesehatan matanya cepat rusak guys Oke lanjut lagi Sudah 590 guys Oke sebentar lagi guys 10 level lagi guys 10 level lagi guys Hobi santai sih pengen melawan Dewa Gunturnya guys ya Penasaran guys Dewa Gunturnya seperti apa ya Apakah mampu kita kalahkan atau tidak guys ya Kalau kita pakai buah karet Mungkin bisa kebal kali ya Kebal terhadap serangan Gunturnya guys ya Apakah sama seperti ceritanya Yang di One Piece Atau gimana ya guys ya Kalau Luffy kemarin kan dia lawan Dewa Gunturnya Kan dia kebal guys Nggak bisa disambar sama petirnya guys Kalau ini hobi santai pakai buah asap guys Buah asap Kalau kena petir gimana ya Harusnya kan kalau asap disambar petir tembus aja guys Harusnya nggak kena ya Tapi kita nggak tahu ya guys Nanti kita coba guys Oke Sudah masih 590 guys Masih level 590 ya Jadi sabar guys Kita kumpulkan Ini questnya memang seperti ini guys Kita ambil quest Lalu kita selesaikan guys Oke naik level lagi guys 593 guys Wow Mantap guys 593 ya Oke Hobi santai pakai lawan monster yang ini saja ya guys ya Squad kerajaan guys Karena lebih gampang guys Pertama lebih gampang Kedua dia munculnya lebih sering guys ya Lalu jaraknya nggak jauh-jauh Dibanding yang satunya disebelahnya guys Yang disebelahnya itu spawnnya lama guys Jadi kita tunggu nya lama Lalu jaraknya jauh-jauh Lebih memakan waktu ya guys ya Walaupun memang experience nya lebih besar yang disebelah sana guys Itu 6.300.000 ya Beda sedikit guys Ini kan 5.800.000 ya Ya beda sedikit Nah kita main cepat aja guys Main cepat saja ya Oke Nah Naikkan lagi guys Ini kurang berapa lagi ini Kurang 3 ekor lagi guys 3 ekor guys Padahal ini penjaganya guys ya Harusnya nggak boleh bilang ekor guys 3 orang lagi guys ya 3 lagi guys Kita kumpulkan lagi 3 penjaganya guys Oke Kumpul lagi Nah Sekalian guys Oke Kumpul biasa ini Untuk pukalan biasa aja Geda cukup keren ya guys Yang cukup kuat guys Ini goloknya guys Jadi kemarin Hobi Santai Habiskan uang 1 juta Untuk beli ya Worth it ya Worth it guys Nggak rugi guys Beli golok ini guys Oke Kita mungkin coba Dewa Guntur ya Hobi Santai mau coba Lawan Dewa Guntur guys Habis ini ya Mungkin ya Habis ini guys Sudah level 595 guys 595 Mungkin kalau sudah dekat-dekat 600 boleh lah ya guys Kita coba ya Penasaran guys Pengen lihat Seberapa kuat sih Dewa Gunturnya guys ya Oke Kita lawan Turs guys Ini kalau dataran langitnya Kalau kita nggak pakai buah iblis Nggak bisa kesini guys Gimana cara mau lompat ke atas ya Hobi Santai kan pakai yang asap Ini terbang guys Ada pilihan terbang Hobi Santai terbang ke atas guys Kalau pakai yang lain Bisa terbang nggak sih guys Hobi Santai belum tahu ya guys ya Kalau kayak buah karet Buah yang lain Apakah mereka juga bisa terbang ya guys ya Kalau kalian yang menggunakan Buah yang lain guys Tolong di komen di bawah guys Hobi Santai tahu Apakah juga ada Ada skill untuk terbang Atau bagaimana ya guys ya Atau setiap Semua buah iblisnya itu Ada skill untuk terbang ya Kalau ada kan lumayan guys Kalau nggak ada Kasian guys Bagaimana cara naik ke atas ya Oke Lanjut kita ambil lagi Oke Thunder God ya Oke Dewa Gunturnya guys Hobi Santai penasaran Ini kita langsung ke sana guys Dewa Guntur kira-kira di mana ya guys ya Apakah di dalam sini guys tempat yang paling tinggi Oke Atau Mungkin kalau nggak pakai buah iblis Mungkin energinya harus banyak sekali guys Biar bisa naik terus sampai ke atas ya Eh ini ada NPC apa ini guys Oke Instinct teacher ya Wah instinct guys Apa instinct Ultra instinct Punya si Punya si Dragon Ball Goku ya guys ya Training ya Oke guys Katanya kita menggunakan Kemampuan instinct ini Kita bisa menghindar ya Kemampuan untuk menghindari Menghindari serangan guys Bisa menghindari dua serangan Aduh 750 ribu dolar guys Nggak apa-apa ya Kita langsung belajar guys Belajar guys Untuk aktifkan kita tekan Tombol E katanya Oke guys Wah sekali tekan Aktifkan jadi gelap semua guys ya Instinct guys Untuk menghindari serangan ya Bisa maksimal dua serangan guys Tapi kalau kita latihan terus Nanti bisa maksimal jadi delapan serangan ya guys ya Jadi Dewa Gunturnya bukan disini guys ya Jadi dimana Itu guys Apakah di lapangan Kita coba cari di lapangan disitu guys Ada yang berdiri disitu ya Kita coba lihat Apakah itu Dewa Gunturnya guys Oke coba kita lihat guys Oh iya beneran guys Itu Dewa Gunturnya guys Oke Oke hobi santai aktifkan dulu penghindaran guys Oke Bisa menghindari serangan ya Bisa menghindari serangan guys Keren guys Kalau kita aktifkan Kita bisa menghindari serangan guys Satu Satu kali dua kali Dua kali hindar ya Aduh guys Ternyata serangannya kuat guys Petirnya masuk guys Padahal hobi santai kan asap ya Kenapa-kenapa Petir masih mempan gitu ya Oke aktifkan lagi guys Penghindaran guys Aduh 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 Kalah guys Karena pukul-pukul Padahal darahnya tinggal sedikit lagi guys ya Malah hobi santai langsung kalah guys Oke Kita coba lawan lagi guys Mudah-mudahan dia masih sekarat guys ya Mudah-mudahan masih sekarat Tadi kan tinggal sedikit lagi guys Kurang sedikit lagi ya Oke Kita kesana lagi guys Kita pergi kesana lagi Hobi santai sudah level 598 guys Mungkin kalau kalahkan dewa gunturnya bisa langsung naik ke 600 ya guys ya Tapi lawannya berat guys ya Tadi berat guys Kukulannya kuat sekali guys Sekali kena ya Rasanya bocor guys Hobi santai macam keropo gitu ya Oke Kita lawan lagi Apakah dia masih sekarat Kita aktifkan Oke Ternyata darahnya langsung penuh lagi guys Ya ampun guys Darahnya kembali penuh guys Gimana cara lawannya kalau gini guys Aduh 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 Kabur guys Kabur guys Pukulannya sakit guys Aduh guys Pukulannya sakit ya Aduh Petirnya juga sakit guys Serangan petirnya guys Wah Petirnya Aduh guys Ya ampun Serangan petirnya luar biasa Dasyat sekali guys Dasyat sekali guys Kita harus menghindar Aduh guys Sekarat guys Hobi santai Hobi santai kabur guys Kabur guys Kabur dulu guys Ya ampun guys Sekarat guys Aduh Aduh Lompat ke atas guys Biar gak kena petirnya guys Oke Energinya habis ini Aduh Sambil Sambil kita kabur ya guys Ini Hadiahnya sih Besar ya 20 ribu guys 20 ribu dollar guys Kalau kita berhasil Ngalahkan ya guys Tapi kuat sekali guys Aduh guys Aduh Sekarat guys Tinggal Tinggal 180 Sekarat benar-benar guys Kabur guys Kabur guys Kita regenerasi dulu guys Mudah-mudahan Darahnya tetap seperti itu guys Nanti kita akan maju lagi ya Kita lihat guys Perhatikan darahnya guys Perhatikan darah musuhnya guys Wih Tiba-tiba langsung penuh lagi guys Dia Dia gak regenerasi guys Ternyata Kalau tidak diserang Dalam waktu beberapa detik Dia akan kembali sehat guys Hahaha Darahnya langsung kembali penuh ya Luar biasa Regenerasinya guys Kalau bisa sampai takut Naik ke atas sini Waduh Itu petirnya ngejar guys Jauh sekali petirnya Ini luar biasa ya Serangan dewa petirnya guys Dewa gunturnya guys Gunturnya bisa nyerang Sampai kesini guys Jadi gimana guys Apakah kita akan melawannya Atau tidak nih guys Ini butuh Gimana ini Apa Apa kita cancel dulu guys ya Sepertinya kita kurang kuat ya guys Kita coba guys Kita maju guys Lawan guys Jangan takut guys Kalau kalah ya sudah ya Kalau kalah berarti sudah guys Oke Oke Kita Penghindaran hanya bisa dua kali guys Coba bisa delapan kali Kan mantap ya Oke Serangan petir kita hindari Dengan cara lompat ke atas guys Tinggi-tinggi ya Oke Kabur guys Kabur Kita lawan lagi guys Masalahnya itu Di pukulannya guys Pukulannya itu sangat kuat guys Kalau terkena pukulannya Ataupun terkena petirnya Itu Darah bisa terkuras banyak Aduh Padahal sudah lompat ke atas Yang masih kurang tinggi Tadi guys Kurang tinggi Masih kena guys Ini mainnya harus bergerak terus Yang gak bisa diem Aduh guys Ya ampun Aduh guys Sekarang lagi guys Sekarang lagi guys Tinggal seribu darahnya guys Regenerasi kita kalah cepat ya guys Aduh Dua kali pukul Lenyap guys Hobi santai Lenyap Dalam dua kali pukulan guys Ya ampun guys Aduh Kalah guys Kalah ya Tadi kalah guys Gak terima guys Apakah kita akan pergi Dan melawan dia lagi guys Oke kita coba lagi Satu kali guys ya Tiga kali coba guys ya Gak terima guys Kita coba lagi ya guys ya Kita coba kalahkan lagi guys Oke kita Lawan lagi guys Jangan takut guys Sudah dua kali di kalahkan dia guys Kalau tiga kali gak berhasil Baru kita mundur guys Berarti kurang Levelnya kurang tinggi Kita perlu memperkuat diri guys Oke Kita cari lagi guys Dewanya dimana nih Dewa gunturnya guys Dewa gunturnya guys Itu dia guys Itu dia Caranya harusnya Sudah penuh lagi guys Oh Kan bener Sudah penuh lagi guys Oke Hati-hati Hindari serangannya guys Oke Kita harus Menghindar Dari serangan yang ada ya Oke Kabur guys Aduh Langsung lenyap guys Sekarang Gimana ini Kita harus aktifkan lagi Tapi belum bisa aktif ya Gak saya delay Gak saya ada waktunya Oke berhasil guys Aktif lagi Oke Kita punya dua kali penghindaran Aduh langsung Lenyap Gena petirnya langsung Gak bisa hindar guys Langsung selesai guys Petirnya luar biasa guys Oke Kabur guys Kabur dulu guys Hati-hati Hati-hati Petir Lompat ke atas guys Oke Aduh guys Aduh pukulan Kita tetap kalah guys Aduh Satu kali Gepo guys 700 Damagenya guys 700 lebih Aduh Belum cukup kuat guys Belum cukup kuat Kita cancel dulu Cancel dulu guys Kala kuat ya guys ya Sepertinya Perlu menaikkan Pertahanan guys Petahan hobi santai Masih kurang kuat Masih kurang kuat guys Oke Kita kembali leveling lagi guys Kita kembali leveling lagi ya Kita kejar target lagi guys Level 600 ya Belum selesai guys Kirain tadi Lawan Dewa Guntur Langsung naik level 600 guys Ternyata gak Berhasil mengalahkan Dewa Guntur Jadi kita lawan Anak buahnya dulu guys Oke Squad kerajaan Perkirmasi guys Lanjut Kita kalahkan lagi guys Oke Kita lanjut lagi guys Kita kalahkan 8 ya Mudah-mudahan Setelah ini Selesai Kita langsung Level 600 ya Langsung level 600 guys Oke Kumpulkan semua guys Kumpulkan Kumpulkan Oke Kita kumpulkan Oke Kalahkan satu-satu guys Kurang 4 lagi 4 lagi 4 lagi guys 4 lagi Ini ada 1 yang tertinggal guys Oke 3 lagi guys Kurang 3 lagi 1 Kumpulkan guys Kumpulkan Nah Nah ini 2 Satu lagi Oke 3 Pas Kumpulkan guys Nah Hajar sekaligus Oke Kalahkan guys Oke Berhasil leveling Nah Pas Level 600 guys Akhirnya hobi santai Level 600 guys Hobi santai akan naikkan Pertahanan ya Jadi sekarang fokus Di pertahanan guys Karena pertahanan Hobi santai kurang kuat Oke Level 600 guys Kita coba lawan Dewa Gunturnya lagi guys Hobi santai akan lawan Dewa Gunturnya Satu kali lagi guys Karena sekarang Sudah naik level Ke 600 ya guys Hobi santai penasaran ya Nanti Hobi santai akan Kesana lagi guys Oke Sebelum itu Kita naikkan lagi level guys Mau naikkan pertahanannya Pertahanan Kita tingkatkan lagi guys Satu kali lagi guys Kita kalahkan Lalu dapat poinnya Kita naikkan pertahanan guys Kita perlu meningkatkan pertahanan ya Satu kali lagi guys Oke Oke Kita kumpulkan lagi Empat Empat lagi Kurang empat orang Oke Bentar guys Kita akan selesaikan guys Target kita sih Sudah sampai guys Sudah level 600 guys Hobi santai sudah Capai level 600 Tapi Hobi santai masih penasaran Ingin mengalahkan Dewa Gunturnya guys Oke Nah Sudah level 603 guys Oke 603 Oke Lanjut Kita naikkan pertahanan guys Pertahanan sangat penting guys Karena Lawan Dewa Guntur tadi Rasanya seperti Kropo gitu ya Nah Aduh Pertahanan kita Digetok aja Langsung hancur guys Oke Coba Dewa Guntur Oke Konfirmasi guys Kita akan pergi Cari Dewa Gunturnya lagi guys Apa itu Getaran keras terdengar di seberang lautan Getaran keras Getaran apa guys Kira-kira apaan sih guys Hobi santai dari kemarin Gak tau loh Tiba-tiba kadang ada Temuncul tulisan getaran keras Memangnya apaan guys Oke Kita coba cari guys Dewa Gunturnya guys Dimana ya Tadi kan disini ya Kok gak ada guys Dewa Gunturnya gak ada guys Atau sudah kena kill orang ya guys Gak ada lagi guys Dewa Gunturnya udah hilang guys Kena kill orang ya Berarti tadi di kill orang guys Ada orang lain yang datang Lalu mengkill Dewa Gunturnya guys Ya sudah lah Berarti ya Hobi santai tidak berhasil Mengalahkan Dewa Gunturnya guys ya Nanti di video berikutnya Hobi santai akan mencoba Melawan dia lagi guys Oke Jadi untuk kali ini Video kali ini Cukup sampai disini dulu guys Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Dari awal sampai dengan akhir Semoga kalian Terhibur ya guys Lalu kalau bisa Bantu like dan subscribe Biar hobi santai Makin semangat Membuat video-video yang lain Oke sampai ketemu lagi guys Bye